9 titik yang disetujui kan 7 itu kemudian kemarin verifikasi terhadap tahap 2 untuk p2 ada beberapa kawasan dan kota termasuk kita kita dari kaltim 3 aja, paksir, berau, sangat najam yang verifikasi dilakukan di Bogor terus kami ikutin terhadap administrasinya yang masih agak sedikit harus dilengkapi kalau yang lain-lainnya insya Allah tidak ada permasalahan jadi administrasi kita ada beberapa yang jaraknya terlalu dekat jaraknya itu ternyata yang diminta itu jarak antara menara jarak antara menara yang existing, yang terpasang di sana jadi mereka pengen tahu blank spot kita betul di posisi mana jadi jarak menara ada yang memang yang terlalu jauh data kita ada yang terlalu berdekatan antara menara satu dan menara yang lain jadi itu aja yang kita harus perbaiki terkait progres usulan tersebut Syafruddin menambahkan saat ini sudah masuk dalam verifikasi tahap 2 administrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Adel Balikpapan TV